Gerakan ini menurut saya menarik di awal-awal, tapi pada akhirnya akan mengalami jalan buntu. Sudah terbukti di mana-mana gerakan salafi ini itu tidak bisa berkembang luas. Karena ya bagi sebagian orang menarik mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, tapi nanti ke sana akan mengalami dead end, akan mengalami jalan buntu, dan akhirnya orang-orang akan mencari alternatif yang lain. Karena cara berpikir sederhana itu mungkin menarik di awal. Tapi Anda sebagai seorang muslim tidak bisa berpikir sederhana terus-terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat bergabung di akun Instagram Meja Andal Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Eleanor Holism Meja Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, yang rahmat dan alamin. Nah teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal Islam dan isu-isu terakhir. Kali ini kita akan bicara soal salafisme, tentang hilal, dan tentang pemilu. Ini tiga isu yang mendapatkan perhatian yang cukup hangat di dalam belakangan ini, di masyarakat Indonesia. Nah kita akan bahas ini, saya nggak tahu ini akan selesai tidak dalam satu jam, tetapi kita akan bicarakan ini, akan dibantu oleh Kiyangulil Absar Abdallah, beliau adalah ketua PBNU, dan akan dibantu memahamkan kita tentang isu mutakhir, tiga isu mutakhir ini. Silahkan, saya tanda berpanjang kalam, teman-teman saya persilahkan nanti untuk terlibat di dalam diskusi ini, ada giveaway yang akan nanti dibagikan di minggu-minggu berikutnya, tapi akan saya umumkan di akhir acara. Silahkan teman-teman. Mas Ulil, saya persilahkan. Terima kasih Mas Razzi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan ini Mas Razzi. Pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sedikit-tingginya kepada Nurkholis Masjid Society yang setiap bulan puasa selalu mengadakan acara ngabuburit, tapi tanpa takjur. Jadi tanpa takjur. Tak siumnya di rumah masing-masing. Jadi terima kasih dan ini acara sudah berlangsung berapa tahun ya Mas Razzi ya? Empat tahun. Empat tahun. Ini kan dulu pemicunya kan karena pandemi ya. Itu ya. Karena pandemi kemudian berlanjut sampai sekarang dan saya berharap acara ini terus berlanjut sampai bulan-bulan puasa di tahun-tahun mendatang. Yang pertama itu apresiasi yang sedikit-tingginya karena forum seperti ini forum yang pasti sangat bermanfaat. Yang kedua tentu saja karena ini adalah Nurkholis Masjid Society saya mengajak teman-teman semua untuk mengingat Sya'an Nur, mengingat Profesor Nurkholis Masjid sebagai guru kita semua, sebagai sosok besar yang memberikan kontribusi luar biasa dalam pertumbangan pemikiran Islam di Indonesia. Kita ingat terus beliau, jasanya, dan acara-acara seperti ini juga sebetulnya dinyatkan untuk merawat pemikiran-pemikiran dan gagasan Sya'an Nur. Oke langsung ke masalah ya. Ini masalahnya tiga tapi acaranya satu Mas Razzi. Cukup nggak ini ya? Kita coba Mas Razzi, kita coba. Oke, terus serang yang mengusulkan tema ini memang saya. Karena saya melihat percakapan yang berlangsung di media sosial sekarang ini ya tiga itu. Tentu saja ada banyak masalah yang dipercakapkan oleh publik tetapi tiga masalah ini yang menarik perhatian saya. Pertama soal salafi ya, isu mengenai soal salafi ini muncul ketika ada pelarangan, ceramah oleh seorang da'i salafi di Surabaya. Apa namanya, jadi lupa saya da'i-nya ya. Bahasa lama itu ya? Bukan, 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 bukan Khalid Basalam tetapi rezeki Basalam. Syafiq ya, Syafiq Basalam. Syafiq Basalam. Nah pelarangan itu oleh Banser kemudian menimbulkan kompromesi. Saya tidak akan menanggapi soal pelarangan ini, tetapi saya akan menanggapi soal isu Salafisme. Karena kemudian setelah isu pelarangan ini kemudian timbul percakapan yang seru sekali tentang isu Salafisme ini. Salah satu yang tampil dan bersuara cukup nyaring itu ada dua teman dari NU, satu adalah Ustadz Ahong. Yang kedua adalah, saya tidak tahu namanya siapa ya, tapi akun twitternya itu adalah Tori Potuna. Oke, betul-betul. Saya perhatikan juga ya. Kayaknya dia ini adalah santri dari Yaman. Betul, jadi Tarim ya. Jadi Tarim ya. Dan dia banyak memberikan pencerahan publik soal perdebatan mengenai soal Salafisme. Nah, Salafisme ini menjadi pembicaraan sudah lama. Jadi Salafisme itu adalah mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar dengan isu ini, Salafisme ini adalah gerakan Islam yang bermula dari, apa namanya, dari gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Nah, gerakan Wahabi ini kan gerakan yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab, yang sekarang menjadi kerajaan Saudi. Dan, apa namanya, itu berdiri atau muncul gerakan ini pada abad 18 ya, 1700 sekian. Nah, kemudian gerakan ini berkolaborasi dengan negara Saudi, kemudian belakangan menjadi ideologi resmi negara Saudi. Jadi negara Saudi itu negara yang didirikan atas dua fondasi. Pertama adalah keluarga Saud, pendiri negara Saudi. Dan Al-Sheikh, yaitu keluarganya Syekh Abdul Wahab. Jadi secara keagamaan, legitimasi kerajaan Saudi ini berasal dari keluarga Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kemudian secara politik ya, ini dinasti yang didirikan oleh keluarga Saud. Nah, kemudian belakangan muncul suatu gerakan yang disebut dengan gerakan Salafi. Nah, gerakan Salafi ini dalam bentuknya yang sekarang, itu inspirasi utamanya dulu berasal dari, apa namanya, dua pokok besar. Di Mesir yaitu Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Jadi Muhammad Abdul dan Rashid Ridho itu gerakan yang sering disebut sebagai gerakan reformis Islam. Tetapi dia juga merupakan gerakan yang mengilhami lahirnya gerakan Salafi, terutama Rashid Ridho. Nah, gerakan Salafi ini menjadi besar belakangan karena disokong juga oleh ulama-ulama Saudi. Dan berkembang juga di Saudi paling banyak. Ya, tokoh yang paling besar yang menjadi inspirator gerakan Salafi ini adalah mufti Saudi dulu yaitu Abdullah bin Bas. Kemudian tokoh yang lain adalah Muhammad Nasiruddin al-Albani yang dikenal sebagai ahli hadis. Nah, apa ciri-ciri gerakan Wahabi ini atau Salafi ini? Ciri-cirinya adalah mereka menggaungkan tentang pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, setelahnya semangatnya hampir sama dengan Muhammadiyah. Tetapi mereka jauh lebih militan dibanding Muhammadiyah. Nah, gerakan Salafi ini kemudian berkembang di berbagai negara Islam. Di seluruh dunia bahkan. Antara lain karena pertama-tama dulu mendapatkan sokongan secara keuangan oleh pemerintah Saudi. Sehingga gerakan ini bisa berkembang meluas ke seluruh dunia. Nah, mungkin juga bagian dari cara Saudi untuk meluaskan pengaruh kulturalnya. Ya, semua negara kan kepingin mempunyai sphere of influence ya. Apa namanya ruang pengaruh. Kalau Amerika kan menyebarkan pengaruhnya lewat isu-isu HAM. Isu-isu HAM, isu-isu demokrasi, demokrasi. Nah, kalau Saudi meluaskan pengaruhnya melalui isu keagamaan. Salah satunya menggunakan dakwah Salafi ya. Nah, gerakan Salafi ini masuk ke Indonesia sebetulnya sudah lama. Tetapi menjadi kelihatan setelah era reformasi. Nah, setelah era reformasi dengan keterbukaan reformasi akhirnya gerakan Salafi ini muncul ke permukaan. Nah, gerakan Salafi ini memang menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dakwahnya dia memang banyak mengkritik praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muslim yang ada sekarang. Terutama kelompok muslim dari kalangan na'diin ya. Soal apa namanya, ziarah kubur, soal akhir-akhir ini soal perawet, tahlil, ya gitu-gitu. Soal tahlil, soal apa namanya, sedekah untuk mayid, untuk orang yang meninggal dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah gerakan ini juga memiliki semacam tiruannya atau replikanya, tetapi replika ini dibikin oleh orang Jawa sendiri di Indonesia. Yaitu salah satunya gerakan yang disebut dengan MTA, majlis apa namanya, yang di Solo itu, apa namanya, majlis MTA itu majlis tafsir Al-Quran kalau tidak salahnya. Ya, ya, ya. Yang punya pengaruh besar sekali di kawasan Jawa Tengah bagian selatan. Meskipun kita nggak bisa menyebut MTA itu ya salafi, tapi semangatnya hampir sama ya. Semangatnya hampir mirip gitu. Nah, akhir-akhir ini muncul apa namanya, perdebatan keras gara-gara soal pelarangan da'i wahati di Surabaya itu, dan kemudian meluas ke isu-isu yang lain ya. Soal bagaimana, apa namanya, bagaimana ya soal praktik-praktik ibadah yang dipraktikkan di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Bagaimana cara menentukan dalil yang benar ya dan seterusnya. Nah, oke, nggak usah berpanjang-panjang. Poinnya adalah bahwa bagaimana tanggapan saya soal gerakan salafi ini ya. Gerakan salafi ini menurut saya, Mas Fauzia, menurut saya menarik bagi sebagian kalangan muslim, terutama kalangan muslim kota. Saya membaca salah satu tweet atau unggahan yang ditulis oleh salah seorang di Twitter. Dia mengatakan bahwa gerakan salafi ini menarik kalangan kota karena rasional, tanda putih. Rasional, oke. Rasional. Kenapa rasional? Karena mereka berpikir melalui sebuah dalil. Jadi kalau ada dalilnya di Quran atau hadis ya otomatis sesuatu itu sah, valid. Kalau tidak ada dalilnya ya berarti tidak valid. Jadi itu rasional dalam pengertian setiap hal yang dikerjakan oleh seorang salafi harus ada dasarnya di Quran dan hadis. Nah inilah yang membuat kenapa orang-orang kota tertarik. Karena segala sesuatu ada fondasinya. Dasarnya yang berasal dari Quran dan hadis. Itu lebih rasional. Nah saya bisa memahami memang betul sebagian orang tertarik dengan gerakan salafi ini. Karena memang cara berhubunginya sederhana. Setiap ada sesuatu yang berasal dari Quran dan hadis, ada dalilnya di Quran dan hadis. Maka otomatis dia akan dianggap sah. Nah tapi gerakan ini menurut saya menarik di awal-awal. Tapi pada akhirnya akan mengalami jalan buntu. Sudah terbukti di mana-mana gerakan salafi ini itu tidak bisa berkembang luas. Karena ya bagi sebagian orang menarik mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Tapi nanti kesana akan mengalami dead end. Akan mengalami jalan buntu dan akhirnya orang-orang akan mencari alternatif yang lain. Karena cara berpikir sederhana itu mungkin menarik di awal. Tapi anda sebagai seorang muslim tidak bisa berpikir sederhana terus-terusan. Anda akan berhadapan dengan masalah yang kompleks. Dan itu membutuhkan penalaran yang kompleks juga. Dan penalaran yang kompleks itu ada di dalam sejarah pemikiran Islam yang begitu kaya. Yang diwariskan oleh para ulama. Tidak bisa sampaikan haram akhirnya merujuk kepada Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis itu ditaksiri oleh para ulama. Menjadi sebuah tradisi pemahaman penangsiran yang begitu kaya. Jadi pada akhirnya menurut saya ya gerakan salabi ini ya walaupun disokong oleh dana besar dulu ya. Besar sekali dana yang menyokong salabi. Tapi ya tidak bisa berkembang ya. Ya berkembang pada sebagian kelompok tapi susah berkembang luas ya. Tapi kita tidak bisa mempersekusi gerakan ini gak boleh ya. Oke itu pikirannya ya. Ini bagian dari ya hak umat Islam untuk mengikuti suatu madhab atau apa namanya ya. Golongan tertentu, paham tertentu yang mereka ingin ikuti ya monggo saja. Kalau sampai merasa salabi lebih kuat, lebih kuat daripada NO dan Muhammadiyah ya monggo saja. Kalau bagi saya setiap orang berhak memeluk madhab atau paham yang mereka anggap sah ya. Nah terakhir saya sih kepinginnya umat Islam ini menghargai perbedaan yang ada pada kalangan mereka sendiri ya. Nah ini kan problemnya memang gini kelompok salabi itu punya militansi yang tinggi. Sehingga mereka itu punya kecenderungan dari awal sejak lahirnya memang mereka ini. Itu kan cenderung ya untuk apa namanya menganggap kelompok lain yang berbeda itu sesat atau syirik atau bin'ah dan seterusnya. Nah itu yang menimbulkan reaksi balik dari kelompok-kelompok Islam yang lain yang kadang reaksinya keras ya. Tapi saya menganjurkan umat Islam untuk menerima perbedaan ini secara legowo, secara lapang dada. Dan mari kita membangun kebudayaan yang multikultural dalam Islam. Yang kedua soal hilal. Penting ini hilalnya. Nah setiap ada perbedaan awal kuasa selalu ada diskusi soal hilal. Pasti. Nanti perbedaan soal kelebaran juga akan menimbulkan perdebatan soal sidang isbah dan seterusnya. Nah perdebatan ini memang selalu menarik setiap perbedaan ini muncul ya. Dan bagi saya itu sih sehat-sehat saja ya. Terakhir Mas Moti kawan saya sendiri mengusulkan supaya sidang isbah diadakan. Diadakan. Dan negara dan seterusnya. Ya saya menghargai apa namanya usulnya Mas Moti dan teman-teman Muhammadiyah ya. Sekarang ini ada satu gagasan tentang membuat apa namanya kalender Islam global ya. Betul, betul. Membangun kalender Islam global ya. Semangatnya bagus karena semangatnya adalah untuk menyatukan dunia Islam ya. Menghuwa Islamnya. Tetapi saya masih belum terlalu yakin bahwa proyek semacam ini realistis ya. Kenapa? Nah ini saya jelaskan. Sejak dahulu tradisi yang dominan di dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Itu adalah tradisi yang menganut sistem rukyah. Ya. Jadi di dalam penentuan tanggal di dalam tradisi Islam itu ada dua sistem. Ada sistem rukyah dan ada sistem hisam ya. Nah sistem yang dominan di dalam sejarah Islam secara aktual secara de facto maupun secara madhab ya. Itu hampir semuanya metode yang diikuti adalah metode rukyah. Ya. Metode rukyah. Ya. Nah ada yang nanya. Kenapa rukyah kok hanya dilakukan untuk awal Ramadan dan awal bulan syawal? Ya. Kenapa tidak dilakukan untuk setiap penentuan awal bulan di dalam bulan-bulan yang lain? Ya. Ya alasannya sederhana. Alasannya karena memang Ramadan dan syawal itu disitu ada dua peristiwa penting. Penentuan ibadah. Penentuan ibadah. Makanya apa namanya penentuan dua tanggal itu mendapatkan perhatian yang besar. Nah yang kedua, di dalam sejarah kekhilafan Islam. Kekhilafan Islam. Sejarah politik Islam. Dari dulu penentuan awal bulan puasa dan syawal itu selalu merupakan wilayah negara. Bukan wilayah apa namanya masyarakat. Jadi hak menentukan awal bulan puasa dan syawal itu ada pada tangan imam. Imam disini adalah penguasa. Penguasa politik ya. Raja atau persiden. Nah ini tradisi yang berlangsung sudah berabat-abat ya. Kenapa kok ini ada pada wilayah negara? Ya karena ini menyangkut kemaslahatan banyak orang. Jadi awal puasa dan awal bulan syawal itu apa namanya ya. Disitu ada peristiwa besar yaitu semua orang melaksanakan ibadah puasa dan membatalkan puasa. Atau Idun Fitri. Nah karena ini menyangkut kepentingan sosial yang begitu besar. Maka negara berkepentingan untuk ikut campur disitu. Nah Indonesia memang bukan negara hilafah atau negara Islam. Tetapi praktek penentuan tanggal awal bulan dengan sistem ruyah ini. Rupanya masih dipertahankan oleh negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini masih menyisakan, merawat praktek di dalam negara hilafah. Yaitu apa? Penentuan awal bulan melalui keputusan imam. Nah di dalam hukum fikir ada suatu ketentuan atau diktum begini. Penentuan, jadi gini, proses penentuan tanggal itu kalau menurut hukum fikir adalah melalui ruyah. Kalau ada seseorang melihat bulan, sudah muncul di awal bulan, maka dia harus melapor kepada seorang kodi. Nah seorang kodi menyumpah dia, setelah menyumpah kodi kemudian memutuskan. Oke ini adalah awal bulan puasa atau awal syawal. Dan semua orang harus mengikuti itu. Nah orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda karena menggunakan hisap itu boleh. Tapi dia tidak boleh mengumumkan. Dia hanya boleh menggunakannya untuk kepentingan negara. Kenapa? Karena kalau dia mengumumkan itu, itu dianggap membangkang kepada keputusan negara. Jadi ini ada unsur politik memang. Terus serang masalah hisap ini atau masalah penentuan awal bulan ini masalah politik ya. Karena ini memang urusan negara. Nah jadi dulu tidak boleh orang itu berbeda pandangan dengan negara. Apalagi mengumumkannya ya. Boleh dia memakai untuk dirinya sendiri. Nah negara Indonesia ini menarik menurut saya. Karena Indonesia menganut suatu sistem yang bagi saya, bagi saya sih sejauh ini ideal. Jadi wilayah penentuan tanggal itu tetap berada pada negara. Tapi negara memberikan kesempatan ruang kepada kelompok masyarakat untuk berbeda. Tapi ini negara pasca reformasi loh ya. Dulu ketika sama kode baru tidak boleh. Sampai kan kalau memulai puasa atau terutama Ibu Fitri berbeda dengan pemerintah itu bisa didatangi Bebinsa itu. Iya dulu, wah didatangi Bebinsa itu. Dibubarkan itu. Tidak boleh melaksanakan seluruh Ibu Fitri. Nah sekarang setelah kita masuk ke era demokrasi menurut saya sudah ada revisi atau sistem baru yang menurut saya lebih adil. Jadi tetap tradisi menentukan awal tanggal ini oleh negara. Tetapi kemudian juga diberikan ruang kepada masyarakat untuk berbeda. Dan mereka boleh mengumumkan. Jadi misalnya teman-teman Muhammadiyah boleh menentukan awal bulan. Dan boleh merayakan kelebaran secara berbeda. Boleh menyelenggarakan Ibu Fitri secara berbeda. Menyelenggarakan sholat Ibu Fitri berbeda. Tapi menurut saya tradisi menentukan awal bulan oleh negara ini bagi saya tradisi yang penting. Karena ini adalah sejarah sebetulnya. Kita memang tidak mengikuti sistem negara khilafah. Tetapi tradisi ini bagi saya perlu dirawat untuk mempertahankan kontinuitas dengan tradisi politik Islam zaman dulu. Oke itu soal Hilal. Sekarang soal pemilu. Ini seru ini soal pemilu ini. Sebetulnya saya tidak kepingin berbicara mengenai soal ini. Tapi supaya kita nggak ngomong agama semua. Saya selimkan masalah yang non-agama. Nah gini. Soal pemilu ini pandangan saya agak berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Yang umumnya menampakkan kesedihan, kemarahan dan kegalauan karena melihat praktek-praktek politik yang terlalu menyimpang akhir-akhir ini. Saya bisa memahami dan saya membenarkan kritik-kritik yang disampaikan oleh banyak teman-teman terhadap perkembangan politik di negeri ini. Terutama yang menyangkut Pilpres dan gilaiknya. Tapi saya mencoba untuk melihat masalah dari sudut yang berbeda. Jadi saya, ini tugas saya adalah memberikan imbangan. Teman-teman saya yang lain melancarkan kritik. Saya sekarang memberikan perspektif yang agak sedikit positif. Pertama begini Mas Razia. Saya senang sekali dengan pemilu sekarang ini. Jadi ada yang sedih karena pemilu sekarang. Bukan karena jagoannya kalah. Tapi karena adanya proses politik yang dianggap menyimpang. Saya paham dalam hal ini, oke. Tapi saya ini menampakkan dimensi yang lain. Pemilu kita sekarang ini menurut saya menampakkan suatu progres yang penting. Perkembangan positif yang penting yaitu tidak adanya politik identitas. Jadi pemilu kita sekarang ini dalam penilaian saya itu positif. Karena tidak ada polarisasi sosial di masyarakat yang begitu tajam karena soal agama. Ini bagi saya sesuatu yang harus diapresiasi. Nah kita tahu bahwa tahun pemilu yang lalu tahun 2019 ya. Itu pemilunya sangat polarized. Karena masih dipengaruhi oleh suasana Bilkada DKI tahun 2017. Nah tahun 2024 kita menyelenggarakan pemilu yang tidak dibebani oleh politik identitas, politik agama. Sekarang ini perdebatan di masyarakat, perdebatan yang bagi saya bagus. Yaitu soal konstitusi, MK, soal penyimpangan, soal penggelumbungan suara si rekap dan si ini, si itu. Buat saya itu bagus ya. Perdebatan-perdebatan semacam ini itu bagi saya perdebatan yang mencerdaskan. Tapi kalau perdebatan soal politik identitas itu bikin bodoh masyarakat. Betul. Ya kan? Kalau perdebatan soal konstitusi, soal MK, soal si rekap, soal penyimpangan dan penyelewengan pemilu, soal penggelumbungan suara, soal intervensi pemerintah, soal netralitas presiden, soal pansos, itu mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat itu. Makanya saya tidak terlalu sesedih teman-teman saya yang lain. Pandangan saya justru sekarang ini terjadi edukasi politik yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, sekarang ini kita akan memasuk ke suatu era politik baru yang bagi saya menarik. Jadi saya itu sudah lama punya kesimpulan bahwa PDIP itu kalau tampil sebagai partai oposisi itu kelihatan jeniusnya. Tapi kalau PDIP berkuasa itu ya bagus saja karena semua partai kan. Tentu saja kita ingin berkuasa. Tetapi pada saat PDIP menjadi partai oposisi itu dia menampakkan jeniusnya. Dan kita butuh partai yang di parlemen yang bisa menjadi pengimbang pemerintah yang kuat. Karena sejak era SBY sampai 10 tahun Jokowi yang kedua itu kita tidak pernah melihat ada suatu kekuatan politik di luar pemerintahan yang cukup signifikan. Lalu sekarang ini kita bisa, belum tentu ya ini karena kita juga belum tahu keputusan PDIP. Betul, betul. Tapi saya sih berharap PDIP menjadi kekuatan oposisi yang bagus. Di masyarakat sekarang ini ada kekuatan kritis yang juga besar. Jadi menurut saya kita akan masuk ke suatu era politik yang bagus ya. Makanya saya menganggap ya perkembangan politik sekarang ini tidak semurung yang di Dikatakan dari sebagian besar teman-teman saya. Saya justru menganggap bahwa kita, kita masuk ke suatu era politik yang bagi saya menarik. Menarik sekali. Yang ketiga, terakhir ya. Menurut saya, apa namanya, politik itu kan harus mengandekan adanya sirkulasi ya. Setelah, apa namanya, 10 tahun sebuah partai berpuasa yaitu PDIP dengan koalisinya, maka perlu koalisi baru. Ada partai baru yang berpuasa di parlemen supaya terjadi penyegaran. Karena kalau partai itu berpuasa terlalu lama di parlemen atau di pemerintahan, nah itu kurang bagus. 10 tahun bagi saya itu masa yang ideal. 10 tahun berpuasa digantikan dari partai yang lain terus begitu. Jika ini terjadi dalam praktek politik kita akan terjadi sirkulasi kekuasaan yang bagus ya. Itu tinggal tentang tiga isu itu saya kira cukuplah. Karena ya mungkin ada keselesaian. Siap. Baik, Mas Yudil. Terima kasih atas pandangan tiga isu tadi. Ini cukup singkat, tetapi memberikan kita satu perspektif yang saya kira cukup kaya. Karena kita diberikan satu pemahaman yang komprehensif tentang apa itu salafisme dari mulai sejarahnya tadi singkat, lalu kemudian bagaimana isu itu berkembang di Indonesia, terutama pas cari Surabaya tadi. Memang ini isu yang cukup hangat dan di mana-mana, saya kira di rumah kita juga sering ditanya soal-soal seperti itu Mas Yudil. Jadi ini isu yang cukup hangat. Dan dua hal yang kedua soal hilal juga itu memang memicu perdebatan yang sampai sekarang saya juga betul tadi, Tori Kotuna dan Ustadz Ahong itu memang memberikan satu respon yang cukup dan pembelajaran karena memberikan satu data-data. Jadi perdebatan ini memang hangat tetapi dalam menurut saya perdebatannya cukup cerdas karena masing-masing memberikan bantahan berdasarkan data-data dan bacaan masing-masing. Nah yang terakhir tadi soal pemilu, ini juga memang ada perkembangan yang cukup menarik sebetulnya soal tidak adanya politik identitas di dalam pemilu terakhir. Saya ingin masuk ke beberapa pertanyaan. Ini ada ini Mas Yudil, ada pertanyaan dari kawan kita. Ini Anik Nawani, Anik Nawawi namanya pendiri NU Mbah Hasyi memiliki reputasi sebagai ahli hadis. Mengapa sebagian besar kiai dan santri NU terkesan kurang menggaungkan kajian hadis atau sunnah dibanding kelompok salafi Mas Yudil? Ya ini saya kenal yang tanya adalah teman saya sendiri, Gus Anik Nawawi dari Gorengtalo ini. Selamat sore, Assalamualaikum Gus Anik ya. Ini dimana? Lagi di Cileduk atau di Gorengtalo ini? Gus Anik ini salah satu pengurus lembaga baktum masa LGBNU. Saya kira dia sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin saya ngomong. Ya betul ya, Kiai Hashim atau Khadratul Sheikh, Kiai Hashim Ash'ari pendiri NU kakaknya Gus Dur itu ahli hadis. Kiai Hashim itu dikenal sebagai kiai yang Wiridan ngaji Qutubus Sitah ya, terutama Bukhari Muslim. Selalu ngaji berrutin gitu, karena keahlian dia memang dalam bidang hadis ya. Nah, sebetulnya studi hadis itu memang studi yang merupakan bagian dari sejarah keilmuan di dalam ulama ahli sunnah dan jamaah. Tapi memang akhir-akhir ini tampak kesan bahwa studi hadis itu seolah-olah monopoli teman-teman salafi. Nah, menurut saya ini harus dikoreksi salah pemahaman seperti ini. Jadi studi hadis harus dikembangkan secara lebih serius lagi di kalangan pesantren. Karena studi hadis itu tidak serta-merta membuat seseorang itu lalu identik menjadi seseorang yang salafi. Itu tuh enggak. Ulama-ulama kita dari Nusantara itu yang ahli hadis banyak juga. Gurunya Mbak Hashim namanya Sheikh Mahfud Termas ya, yang ngajar di Tanah Susi, di Makkah. Dan juga gurunya Kiai Ahmad Jahlan. Jadi Mbak Hashim dan Kiai Ahmad Jahlan, pendiri Muhammadiyah, dia itu berguruh kepada tokoh yang sama. Selain berguruh kepada Sheikh Bakir al-Jugjawi, juga berguruh kepada Mbak Hashim Ash'ari. Eh, sorry, kepada Sheikh Mahfud Termas. Nah, Sheikh Mahfud Termas itu ahli hadis yang luar biasa. Meninggal tahun 1921 di Mekah. Dia berasal dari Termas, Acitan, Jawa Timur. Satu seherah dengan SPY. Sheikh Mahfud Termas ini. Luar biasa ahli hadis yang mengarang kita perkenal tentang hadis yaitu Bah Jatul Nabi Nathar di Syarhi Nabi Nathar. Jadi, nah saya sekarang melihat ada perkembangan yang menarik. Teman-teman NU sekarang sudah mulai mengembangkan studi hadis yang bagus ya. Misalnya di Cinggupat, ada teman-teman, apa namanya. Rusunnah. Rusunnah, santri-santri-santrinya, almarhum giyai, dokter giyai Mustafa Ali Yaakob ya. Itu mengembangkan studi hadis dengan serius. Tapi dengan pandangan sunni yang ala NU, ala Nusantara. Ya, saya mendorong teman-teman studi hadis. Dan saya sekarang juga mulai mengembangkan studi hadis secara personal. Saya sekarang masuk ke dalam studi itu. Dan bagi saya menarik studi hadis itu. Jadi studi hadis itu penting karena ya studi hadis itu bisa menjadi titik pijak untuk membangun atau rekonstruksi atau pemahaman Islam yang kontekstual itu bisa. Jadi studi hadis tidak identik dengan pandangan yang kaku, yang literal, yang harafiah itu enggak. Jadi orang bisa studi hadis itu pandangannya inklusif, luas, multi-kultural itu bisa. Terima kasih. Mas Yulil, ini menyinggung tadi soal empat negara yang bersepakat untuk mengembangkan, kita sebut sebagai mungkin kalender global gitu ya, kalender Islam global. Saya enggak tahu ini. Ada pertanyaan soal, apa tantangan membangun kalender Islam global? Apakah memungkinkan di masa-masa yang akan mendatang? Karena itu mereduksi adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam dalam masyarakat? Ya, itu ide yang bagus, cuma saya skeptis ya. Karena kalau pandangan ini diadopsi ya, dan saya belum yakin apakah akan diadopsi dalam waktu dekat ya. Ya, tapi kalau ada perjuangan terus-menerus mengadvokasi ide ini dalam jangka panjang, mungkin bisa diadopsi. Tapi menurut saya gagasan ini masih sulit diterima oleh masyarakat muslim. Karena apa? Karena menurut saya ada tradisi yang bagi saya itu tradisi yang bagus ya. Tradisi yang bagus yaitu tradisi ru'yah yang diselenggarakan oleh masing-masing negara. Tradisi ini bagi saya bagian dari keragaman dalam umat Islam. Sama dengan tradisi perbedaan matab dalam fikir. Itu kan banyak sekali matab fikir kan. Jadi ketimbang kita menyeragamkan, kenapa kita tidak mengembangkan perspektif yang lain? Yaitu ya sudah perbedaan ini kita terima saja. Kita terima saja. Sebagai bagian dari fakta dalam masyarakat Islam. Cuma yang perlu kita bangun adalah sikap masyarakat muslim terhadap perbedaan ini. Jadi apa namanya, kita tidak usah menjadikan perbedaan ini sebagai sumber perpecat, tapi justru menjadi sumber untuk saling mengapresiasi. Nah itu betul. Jadi biarkan saja perbedaan itu ada di dalam masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga nanti akan melatih. yang berbeda dengan yang lain. Jadi melatih ini ya. Mas Razi ya, dalam konteks yang lain, ide untuk membuat kalender Islam global itu, itu kan sama dengan ingin ada suatu madhab global untuk umat Islam seluruhnya. Saya agak kurang terlalu suka dengan gagasan ini karena sepertinya ingin menyeragamkan. Semangatnya itu adalah homogenisasi. Iya betul, betul. Niatnya bagus. Saya tidak menolak bahwa dibalik ide ini ada niat yang bagus, yaitu untuk menyatukan umat Islam. Tapi kalau menurut saya persatuan umat Islam itu bukan dicapai dengan penyeragaman. Jadi penyatuan umat Islam itu dicapai dengan cara menghargai perbedaan yang ada, cuma mengembangkan sikap yang saling mentolerir. Itu persatuan umat. Jadi ukhwa Islamiyah itu tidak berarti homogenisasi umat. Tapi ya sudah, yang ada itu, makanya saya katakan kan, Salafi itu sebagai madhab nggak boleh dipersekusi. Itu bagian dari keragaman umat. Kita nggak boleh melarang Salafi juga itu. Kan ada juga yang ingin melarang Salafi melalui keputusan politik seperti HDI atau FBI begitu ya. Saya kurang setuju. Ya ini bagian dari keragaman umat. Jadi jangan diseragamkan. Ya sudah, ini bagian dari fakta umat yang berbeda-beda. Kalau ada yang mau menganut sistem kalender global, mongko. Kalau yang mau mempertahankan sistem rupiah nasional, mongko. Oke baik, Mas Yairulil. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Yang kedua dari Afif Akil. Sebatas yang saya tahu, Salafisme itu kalau dilihat dari salah satu wujud yang lima, itu di kitab Faisal Tofriqoh. Faisal Tofriqoh. Yaitu wujud Zati Salafi itu masih as wajah. Apa benar pernyataan itu? Faisal Tofriqoh. Ya saya menganggung Salafi itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Bagian dari kelompok sunni. Saya tidak mengingkari bahwa Salafi itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Dan kita tidak boleh menyangkau Salafi sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Cuma ahli sunnah wal jamaah itu kan macam-macam. Ada ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti akidah asyariyah maturitiyah, mengikuti sistem manhak. Ada ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengikuti sistem manhak. Itu dua-duanya bagi saya bagian dari keragaman dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang disebut dengan sunni itu tidak satu. Sebagaimana syiah itu juga tidak satu, sunni juga tidak satu. Jadi bagi saya Salafi bagian dari ahli sunnah wal jamaah juga. Oke, berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari Zainal Ikhwan. Menarik Gus Ulil terkait Dan dan Salafi tadi. Apakah itu terkait dengan metodologi berpikir? Atau kekakuan melihat kenyataan sosial? Ya betul. Jadi memang mereka ini metode penaksirannya itu kaku, tidak fleksibel. Meskipun ini juga tidak bisa kita generalisir. Karena begini, perkembangan Salafi ini juga tidak statis ya. Di Saudi Arabia sendiri sekarang sedang berlangsung semacam rethinking besar-besaran terhadap Salafi. Jadi di Saudi sendiri sekarang ada proses memikirkan kembali Salafisme itu. Negara Saudi sendiri bahkan kepingin menampilkan verisi Salafi yang modern. Oke. Iya. Dan saya menunggu betul ini. Saya seneng sekali dengan metode Saudi ini Mas Rozi. Seneng banget saya. Jadi sekarang Saudi itu mengalami modernisasi yang besar-besaran. Karena mereka percaya kalau mereka tidak melakukan itu. Bisa kolek sebagai negara karena minyak mereka itu tidak akan lama bertahan. Mereka harus mencari sumber-sumber. Nah, kalau mereka mau mengembangkan masyarakat yang lebih terbuka modern dan ekonominya maju. Mereka tidak bisa menggunakan ideologi Salafi lama. Karena itu Saudi sekarang sedang melakukan rethinking besar-besaran terhadap Wahabi. Nah, saya berdoa itu proyek di Saudi berhasil di bawah pangeran MBS itu. Dan kemudian nanti pengaruhnya ke Indonesia. Jadi, Salafi di Indonesia itu menurut saya nanti pelan-pelan akan mengikuti juga induknya di Saudi. Oke. Yang di Saudi sendiri mengalami perubahan besar sekali. Sekarang ini misalnya ya di Saudi sendiri, di Saudi itu kan ada satu lembaga yang dulu menjadi semacam sayap pemerintah Saudi untuk mengekspor Wahabi ke dunia. Namanya adalah Robito Alam Islami. Muslim World League ya, MWL. Itu kantornya di Mekah. Nah, Robito Alam Islami dulu menjadi semacam USAID-nya Amerika. Oke. Kalau Amerika itu menyebarkan ideologinya ke dunia melalui USAID ya, bantuan Amerika untuk isu HAM, demokrasi. Mekah Saudi melakukan hal serupa melalui Robito Alam Islami. Ini isunya adalah mengembangkan dakwah Salafiya ke seluruh dunia. Nah, sekarang Robito Alam Islami mengalami perubahan radikal di bawah sekretaris jendernya yang sekarang, yaitu Dr. Abdul Rahman Al-Issa. Jadi, minggu yang lalu atau baru selesai kemarin. Robito Alam Islami menyelenggarakan forum internasional, termasuk mengundang dari PBNU juga. Itu forum membangun al-jusur bainal mazahi. Membangun jembatan antar madhab-madhab. Jadi, Salafi sendiri sekarang sudah berbicara soal, apa namanya ya, inklusi menerima madhaban. Nah, salafi-salafi yang di Indonesia ini masih gaya lama. Salafi gaya lama. Nah, sementara di Saudi sekarang ada salafi gaya baru yang lebih toleran, lebih terbuka. Bahkan ya, tapi ini agak sensitif ya. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Robito Alam Islami, Dr. Abdul Rahman Al-Issa itu, pernah kontroversial sekali karena pernah berkunjung ke Museum Holocaust di Polandia. Dan sholat-sholat dua rokaat di sana. Wah, itu rame sekali kalau di Indonesia itu. Oh, tahun lalu atau dua tahun lalu, itu rame sekali ya. Kontroversi ini begitu rame di Timur Tengah. Jadi, apa namanya, ya Saudi itu menurut saya sekarang sedang berubah. Dan saya berharap negara Saudi berubah, salafi berubah, dan perubahan itu nanti akan berpengaruh ke Indonesia juga. Jadi, cepat atau lambat? Jadi, saya kan pernah memprediksi ya, salafi yang berkembang di Indonesia, kalau mau berkembang di sini, dia harus melakukan akulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Jadi, salafi kalau mau berkembang di Indonesia, dia harus menjadi salafi Nusantara. Ini ide bagus. Ini ide bagus ini. Tapi perlahan nanti mereka akan mengikuti induknya di Saudi nanti. Saudi semakin progresif, semakin... Ada Islam Nusantara. Ada Islam Nusantara atas salafi Nusantara. Jadi, Islam Nusantara itu dipuji sekali oleh pihak Arab itu alam Islam. Oleh Saudi. Oleh Al-Azhar, oleh Saudi dipuji sekali. Karena ini yang dibutuhkan oleh Saudi sekarang. Yaitu pemahaman yang menghargai kebudayaan lokal dan seterusnya. Makanya Saudi sekarang kan mengembangkan turisme sejarah. Betul. Karena mereka kan butuh, butuh apa namanya, butuh devisa. Oke, oke. Teman-teman, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya ini dari... Dari Nugadi. Dari Nugadi ini. Soal... Apa ya? Zulhasad. Gus, mengapa sulit sekali kita umat Islam untuk menerima perbedaan? Gini... Sebetulnya ya... Sebetulnya... Saya sih, saya ini kan orang yang selalu cenderung berpikir positif ya. Ya, kenyataan sosial itu pasti rumit ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya itu cenderung menonjolkan yang positif ya. Nah, menurut saya umat Islam sekarang ini itu memiliki derajat toleransi yang makin baik menurut saya. Umat Islam sekarang ini itu lebih toleran. Dulu memang di awal-awal reformasi, itu orang sensitif sekali kalau bicara soal Shia, Ahmadiyya, ini itu-itu sensitif. Sekarang sudah mulai bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Makanya, makanya saya lihat itu. Apa... Tidak adanya politik identitas di dalam Pilpres kemarin, itu gejala praktis. Itu berarti masyarakat kita sudah mengalami kongres, mengalami pertumbuhan. Meskipun ada perusahaan-perusahaan lain ya. Tentu saja masih ada ya. Nah, ada lah selalu ya. Tapi secara umum masyarakat kita itu sekarang makin bergerak, lebih toleran, lebih bisa menerima perbedaannya. Nah, dan ini juga dipengaruhi juga oleh pendidikan makin baik, kondisi ekonomi yang juga ya terlaki-laki lebih bagus. Ada progres lah ya. Saya kan terjun dalam bidang media sosial itu kan sejak dari tahun 2010 ya. Saya melihat dari 2010 sampai sekarang ini itu sudah mulai ada perkembangan. Yang relatif lebih baik dalam hal menerima perbedaan di dalam tubuh Umat Islam ini ya. Tapi juga jangan lupa mas, apa namanya Razi ya. Menurut saya ada kontribusi penting dari pemerintah dalam menciptakan situasi yang bagus ini. Misalnya ya dengan dipopulerkannya, dipromosikannya Islam, moderasi beragama. Di sini kita harus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Uqman Syeduddin dulu sebagai Menteri Agama. Aku mulai agak selanjutnya. Yang kedua, ya walaupun kita nggak setuju pembibaran FPI dan HTI, itu bagi saya punya pengaruh positif. Karena pembibaran FPI itu menghilangkan salah satu praktek Islam yang menimbulkan polarisasi. Betul, betul, betul. Kemudian juga runtuhnya ISIS dan Al-Qaeda itu juga membuat momentum Islam yang keras ini menjadi hilang. Jadi ada perkembangan global maupun domestik yang membuat sekarang ini polarisasi agama atau identitas itu makin sedikit lebih baik. Kemudian juga isu Palestina, sekarang ini bukan lagi isu kelompok Islam tertentu, sekarang ini isu semua orang. Jadi saya ingin mencoba ini loh, ya kalau kita mau menyebut hal-hal yang negatif selalu ada. Tapi saya ingin menampakkan yang positif-positif ini supaya kita menghargai adanya progres. NU sekarang ini, PBNU mengadakan program masif sekali di seluruh Indonesia di kalangan para kiai-kiai yaitu Halakoh HIKI Peradaban. COVID-19 itu diadakan sudah dua tahun sekitar 500 forum seluruh Indonesia dan akan dilanjutkan tahun ini yang tujuannya adalah mengajak para kiai-kiai untuk memahami tradisi keislaman secara lebih kontekstual. Ini juga perkembangan bagus ya, di Muhammadiyah ada perkembangan yang juga apa namanya yang sama, ada upaya untuk melakukan kontekstualisasi Islam yang berkemajuan. Jadi ini semua menurut saya, anulah ada perkembangan yang positif di Indonesia ini. Supaya kita ini tidak mikir MK terus gitu loh. Kalau kita mikir Paman Usman terus ya kita jadi murung nanti. Saya nggak mau meneropong Indonesia melulu dari kacamata Paman Usman ya. Itu nanti membuat kita murung gitu. Kita nggak boleh lah, kita harus melihat juga segi-segi yang positif di negara ini. Baik di politik, di agama, di masyarakat, dalam kebudayaan, masyarakat. Ya, kemerosotan ada, kita harus akui. Dan saya mengakui kritik-kritik dalam masyarakat itu perlu. Terima kasih kepada teman-teman kelompok-kelompok civil society yang terus memancarkan kritik. Itu penting untuk edukasi publik ya. Satu lagi, terakhir, Mas Yayulil. Dari Misan Sutanto. Mengapa pemikiran salafi cenderung menjadi radikal? Contohnya ada salafi haroki dan ada salafi jihadi. Singkat saja. Ya, betul. Memang salafi ini tidak semua sama, tapi pecahan salafi itu melahirkan gerakan yang radikal. Karena memang konstruksi doktrin salafi sendiri itu memang dari awalnya. Itu memang sudah mengandung unsur-unsur yang keras memang. Misalnya, Dari awal kan kelompok salafi ini muncul untuk mengoreksi. Mengoreksi kesesatan-kesesatan penyelewengan dalam sejarah Islam. Dan cenderung menudur kelompok lain yang berbeda. Itu misalnya shirek atau bahkan kafir ya. Bahkan kelompok asyariah itu di kafirkan oleh kelompok salafi itu. Kelompok asyariah, madhab asyariah ini kan madhab yang mayoritas seluruh umat Islam di dunia. Itu akhidah asyariah itu di kafirkan. Dikafirkan. Ya, tidak apa-apalah ya. Itu bagian dari sejarah salafi. Saya tidak mempersoalkan lagi soal itu. Itu sejarah masa lalu. Salafi yang sekarang mungkin sudah mengalami perkembangan. Meskipun tadi saya katakan salafi Indonesia ini memang masih salafi gaya lama. Salafi gaya baru sekarang mulai muncul di Saudi. Dan saya berharap salafi, new salafi ya, neo salafi ini. Neo salafi itu nanti pelan-pelan masuk ke Indonesia dan memperkaya Islam di sini ya. Dan saya kira neo salafi nanti akan bisa kerjasama dengan NO, Muhammadiyah. Terlibat dalam dialog antar agama juga Mas Rozi. Nah itu dia. Wong Saudi sendiri sekarang sudah mengadakan hiwaru adian kok. Dialog antar agama. Wah itu keren nanti kalau neo salafi itu ikut dalam dialog antar agama. Ikut dalam forum titik temunya. Anda kepalanya semacam society. Wah keren itu. Keren itu. Oke. Baiklah saya Yulil. Saya kira waktunya sudah selesai. Sudah jam 4.57 saya kira. Jadi kita sudahi saja perbincangan kita pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita highlight. Yang pertama soal bahwa perbincangan ini perbincangan yang positif tentu saja. Tiga isu tadi soal salafi, soal salafisme, soal hilal, dan soal pemilu. Tentu saja ada hal-hal negatif yang kalau diperbincangkan memang tidak ada hadisnya. Tetapi Mas Ulil berusaha menampilkan sesuatu yang memperbincangkan sesuatu yang positif. Bahwa ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Yang itu bisa jadikan pelajaran untuk kehidupan yang mendatang. Nah tentu saja soal tadi, soal ukhwa Islamia tadi menyoal soal hilal. Itu juga yang penting adalah bukan soal penyeragaman tadi. Tetapi yang penting adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu tampil ke ruang publik. Tetapi tanpa ada pretensi untuk saling menegasi yang lain. Tetapi dibiarkan untuk hidup satu sama lain. Lalu kemudian tadi menunjukkan bahwa derajat toleransi kita di Indonesia semakin hari semakin membaik. Indikasinya salah satunya mungkin soal dimana kita kepada yang lain itu semakin bisa toleran terhadap yang lain. Yang terakhir soal bahwa perbedaan tentu saja tidak akan ada habisnya. Dan kita berharap kehidupan kita di masa mendatang lebih baik dimana orang bisa mengapresiasi satu sama lain. Apapun alirannya, apapun pikirannya dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ya'ulil waktunya di tengah kesibukannya roadshow. Dan teman-teman terima kasih juga sudah mengapresiasi dan sudah memberikan pertanyaan sehingga menghidupkan diskusi ini. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama-sama-sama-sama-sama-salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Amit dulu Mas Razzi Amit ya sama-sama Mas Yulera